Ini kan kejahatan rejim. Ada sistem ya? Atau pola, Bang? Iya, dalam sistem itu lu ada pola yang berjalan kan. Yang menurut gue ini sebetulnya... Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Alus Politik. Hari ini kami akan membahas soal sosok yang selalu kontroversial ya. Selalu ya? Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Nah kalau kita membicarakan Luhut, tentu akan ada orang yang lebih paham ya soal ini ya, soal Luhut gitu ya. Nah untuk itu kami menghadirkan dua korban dari Luhut Panjaitan di kantor Tempo. Iya kan? Ya pertama Bang Haris Azhar. Lalu Mbak Fathia Mauli Dianti. Gak salah ya Mbak ya namanya ya? Gak betul, betul, betul. Oke. Gimana Bang? Sudah siap di penjara kira-kira Bang? Sudah. Sudah mengukur milimeter besi. Ya artinya Luh sendiri melihat persidangan ini akan berakhir membawa Luh di penjara mungkin atau bagaimana? Kalau di penjara selalu ada kemungkinan itu ya. Tapi kan kalau dalam dunia percintaan ini namanya resiko bercinta. Apa artinya kita juga sering dampingin orang yang kena masalah atau serangan-serangan seperti kayak begini. Ya serangan itu potensi kemungkinan putusannya bahwa nanti gue bakal dikena pemidanaan penjara itu ada di sana. Ada ya? Sudah dipikirkan ya? Sudah dipikirkan. Oke. Mbak Fathia juga sudah memikirkan mungkin. Kita udah mikirin itu dari ketika sebelum syuting podcast. Gue udah bilang sama Fathia. Ini data kalian nih keras nih. Ada kemungkinan-kemungkinan sampai dipidanai. Tapi kalau kita berbincang soal sosok Luhut ya. Menurut Mbak Fathia seberapa berbahayanya sih Luhut ini? Aduh kalau dibilang seberapa berbahaya. Kalau semua manusia kan berbahaya ya untuk manusia lain ya sebenarnya. Tapi kadarnya aja nih yang bahaya banget apa bahaya aja gitu kan. Luhut ini berapa nih? Berapa nih kadarnya? Kalau Luhut ini bisa jadi bahaya banget. Bahaya banget. Kalau di TikTok bisa 9 per 10 gitu. TikTok sob. Iya 9 per 10 gitu kan. Karena satu dia penguasa. Kedua dia juga pengusaha. Pengusaha. Jadi dia punya banyak privilege. Dia punya banyak lonang. Dia punya banyak ruang. Dia punya banyak. Pokoknya banyak hal yang sebenarnya bisa dia manfaatkan untuk terus mengakselerasi dan juga ya apa namanya mengakses apa yang dia mau. Dan jangan lupa dia juga kurna wirawan ya. Nah itu juga tambah lagi. Tambah lagi. Mantan tentara. Wah udah. 9 per 10. Sebenarnya ukurnya gampang Pram. Gimana itu? Berapa kali Luhut Bin Sarapanjaitan jadi covernya Tempo. Ayo. Oh iya. Beberapa kali ya? Banyak ya. Terakhir apa namanya itu. Betul. Enggak terakhir kita pernah nulis PCR kan. Itu covernya dia ya? Iya waktu itu bukan cover tapi kita menyebut dia sebagai salah satulah yang mendapatkan untung dari bisnis PCR. Lewat perusahaannya si Toba Barap. Itu yang cover. Iya. Yang gak jadi cover pun banyak. Banyak. Banyak banget pasti. Karena jabatannya kan juga banyak. Betul. Kita mencatat kalau gak salah ada 14 ya jabatan itu. Rangkap jabatan. Jadi kalau ada orang rangkap jabatan dipersoalkan ini orang udah 14 ya. 14 jabatan gitu loh. Jadi ya mau gimana gitu kan. Banyak peran ya. Oke menurut kalian berdua pejabat seperti Luhut ini perlu dihentikan gak? Yang perlu dihentikan itu bukan individunya. Bukan individunya. Tapi melihat sepak kerjanya selama ini. Tapi sistem orangnya. Ya maksudnya selama ini misalkan contoh aja contoh. Pelanggaran maja masih bisa jadi pejabat aja itu udah keliru. Nah gimana caranya supaya dia gak bisa jadi pejabat. Gue mau jawab dari kasus gue dulu. Iya. Kalau ini kita gak ngelawan. Kalau soal kalah kita pasti kalah lah. Yakin lu pasti kalah ya. Gue sih bukan yakin yang berharap tapi gue udah tau nih gue pasti kalah. Maksudnya gue begini. Jangankan kasusnya. Dia mau bersaksi aja pengadilan disterilisasi bos. Dia baper satu negara repot. Persis. Iya kan? Istimewa sekali. Dia hanya mau bersaksi aja pengadilan disterilisasi. Yang mana orang umum dan orang yang sedang berurusan di pengadilan gak boleh masuk. Iya. Tetapi itu kan artinya harusnya kan asumsinya cuma ada hakim dan si LBP di pengadilan. Tapi nyatanya ada orang-orang yang udah bisa masuk duluan. Iya. Oke. Nah jadi ada praktek diskriminasi dan pengadilan diem soal itu. Iya. Dan malah mendukung dia. Dan pengadilan ini yudikatif loh ya. Nah jadi dalam kasus itu tadi gue mau bilang yang gue agak khawatir begini. Kalau kita tidak mengadvokasi dalam konteks melawan secara konseptual yang berbasis pada nilai dalam kasus ini. Kita akan memberi seperti memberikan tiket. Iya. Bahwa another kind of repression is possible. Iya. Jadi mau repressi apa lagi memungkinkan kok gitu. Jadi bukan sekedar bahwa nanti ke depan pejabat-pejabat akan merepressi kita. Kalau itu sih, itu sih kalau gue lebih percaya pada soal alamiah. Orang kalau lagi berkuasa semena-mena. Iya. Tapi yang berbahaya menurut gue adalah kreativitas, kreativitas represif itu nanti bisa muncul-muncul lagi. Makanya kita harus ngelawan secara habis-habisan. Itu satu. Nah dari situ, siapapun yang ada di belakang ini, kasus ini, siapapun yang maju tampil dalam kasus ini, ya otomatis akan berbenturan dengan standar nilai advokasi kita. Yang kedua, pertanyaannya Pram tadi, soal apakah LBP harus dihentikan. Pertanyaannya pertanyaan politis yang real hari ini. Pertanyaan gue gini, siapa yang harus berhentiin? Nah itu dia. Kalau kita ngacunya pada regulasi ini, regulasi-regulasi ini, iya. Makanya itu kan kita selalu menyelamatkan. Maksud lu siapa yang bisa berhentiin atau siapa yang mau? Frame gue adalah real politiknya kan. Yang bisa berhentiin kan presiden. Dan lu melihat presiden... Berdasarkan serial majalah Tempo yang tiap minggu keluar, oh mungkin kan enggak Jokowi berhentiin LBP. Nah, kalau enggak berarti kembali ke misalnya people power gitu. Atau discourse power. Nah tetapi kan penguasa hari ini juga pinter. Sudah mengorganisir discourse. Iya, betul. Menguasai kampus, akademisi. Kalau Rocky Gerung bilang, Rocky Gerung bilang pencipta hoax terbaik adalah negara. Karena negara diuntungkan untuk membeli alat dan lain-lain. Liputannya Tempo. Soal Pegasus kemarin kan. Yang beli kan negara kan. Bukan swasta kan. Apalagi kontras itu kan enggak mungkin. Berhenti gajian mereka. Jadi mau gue bilang, Real politiknya kesana enggak. Kalau ditanya secara nilai... Berarti lu mau bilang bahwa LBP ini unstoppable? Sejauh ini? Iya, masalah kita bukan sekedar di LBP. Masalah kita adalah di rejim politik. Yang kita akan ketemu momentumnya nih. 2024. Nah pertanyaannya kan, persiapan dan semua gawe menuju 2024, 14 Februari, hari Valentine itu. Itu kan juga di rebutannya para politisi dan penguasa. Nah, persoalannya buat gue sekarang, peran warga apa selain nonton? Nggak nonton. Iya, selain nonton, nonton. Kalau gue lebih tertarik untuk mau bilang bahwa dari kasus gue, Mfathia, kalau gue pribadi nih ya, kasus gue Mfathia, dan juga dari situasi politik yang latar belakang ekonomi, latar belakang kekuasaan. Ini gimana caranya warga supaya berdaya? Ini artinya bukan kita dukung Anies. Anies pun juga harus kita kritisi. Karena Anies pun yang jadi endorse-nya dari partai politik juga. yang juga mungkin saja bermasalah gitu ya. Yang juga punya masalah. Jadi menurut gue, menurut gue sih sekarang bagaimana dalam situasi yang manis-manis represif ini, yang kelihatannya nggak ada represi, tapi sebenarnya ada keterlambatan untuk menikmati hak kita, itu bagaimana kita menggunakan itu untuk kita kasih determinan ke proses politik, situasi politik, dan juga capres atau apapun yang nanti bakal jadi penguasa kita. Bang, tapi gimana ya, di satu sisi kita punya agenda itu ya, sebagai masyarakat sipil, tapi di satu sisi seperti yang lu tadi bilang, ada suatu upaya untuk merepresi atau mengkerdilkan organisasi masyarakat sipil yang menjadi salah satu motor untuk menggerakkan kesadaran-kesadaran itu. Nah, itu salah satu tantangan yang, ya gimana caranya gitu? Kalau kita berharap ada pure masyarakat sipil, apalagi ya kampus pun juga nggak banyak gitu yang masih bisa bersuara kritis seperti itu. Bagaimana agenda ini bisa berhasil di tengah tantangan kayak gitu? kalau gue udah nggak tertarik dan menurut gue nggak menarik, kalau ada yang bilang, ayo kita konsolidasi. Konsolidasi itu di pikiran. ya atom aja, atom-atom itu. Jadi gerak aja kelompok Pespa. Ya, ngumpul kelompok Pespa, teruslah dia berpesparia. Gitu, jadi jangan... Jadi jangan gedein yang baru-baru itu kan? Jadi nggak usah, nggak usah, yang Pespa, gimana caranya kita nongkrong sama petani toge? Nggak usah. Lu ngumpul terus aja, udah bagus. Mungkin paguyuban pecinta baso jarum gitu kan? Ini kayaknya karena jarum... Gagal dapet baso jarum gitu. Kepikiran ya sampai malam. Nah dari situ nanti muncul leader-leadernya ke uji. Karena setiap kelompok itu akan punya krisisnya sendiri, dia akan jelasin sendiri. Nah itu leadership. Nah leadership-nya ini yang harus didorong, berani ambil resiko. Benar. Nah gimana kita harus memastikan supaya ini organik jalan. Ya kan? Nah jadi organik tapi jalan. Dia bukan diorganisir, dikumpulkan hanya untuk deklarasi. Jangan dia muncul diorganisir hanya untuk tanda tangan di sepandu. Ya kan? Atau jangan cuma ngumpul dalam rangka untuk foto ngangkat jempol atau begini doang. Terus naikin di Instagram. Nah menurut gue makanya momentum offline ini pasca Covid ini menurut gue menarik. Nah itu yang didorong. Dari situ leadership kelihatan. Dan leadership harus berani ambil resiko. Benar. Lu berdua merasa menjadi korban dari LBP? Gue pribadi enggak ya. Gue enggak tahu dengan Bang Haris. Tapi gue sama sekali enggak. Karena apa yang gue lakuin ini kan bagian dari kerjaan. Dan kepentingan publik. Terus juga yang gue sampaikan, sama sekali enggak ada niatan kayak, ah cak-acakin. Kalau kata Luhut kan, ah gue nyein, apa saya dinyein gitu kan. Nge-nye banget gitu. Nge-nye banget gitu kan. Enggak ada niatan kesana gitu. Karena yang mau kita bahas adalah spiderweb dari apa namanya, oligark-oligark ini gitu kan. Terus, bagaimana sebenarnya dibalik penderitaan orang-orang Papua tuh ternyata ada pihak-pihak yang diuntungkan gitu kan. Jadi, gue ngerasa bahwa gue enggak pernah mau nyerang dia secara pribadi gitu. Dan gue tahu bahwa dari zaman Bang Haris masih koordinator, kita punya banyak momentum critical engagement sama dia. Kita tahu posisi dia kayak apa dan segala macemnya. Ya buat, untungnya buat gue apa? Justru kan di dalam kasus ini yang paling banyak diuntungkan kan sonoh bukan sini. Iya kan? Jadi, ngapain gitu. Intinya ngapain gue apa namanya, merasa seperti itu gitu. Toh juga pada akhirnya kan yang bakal dipenjara kita berdua gitu kan. Yang Bentar lagi mungkin diantara kami bertiga juga. Maksudnya, laporan juga. Pokoknya setiap ada orang ketemu sama gue, Maharis, hati-hati aja deh. Gitu, jadi yaudah. Maksudnya, ya lebih banyak dirugiin kan sebenarnya dibandingkan diuntungkan. Mungkin nyambung sama pertanyaannya Pram tadi ke Fathia. Kalau kita sih enggak terlalu merasa bahwa ini kita dikorbankan oleh Luhut ya. Iya. Karena justru kita melihatnya nih kayak ini kan kejahatan rejim. Ada sistem ya. Di pihak yang pelapor, memang yang muncul ini namanya Luhut Bin Sarpanjaitan. Tapi belakangan kami makin curiga, ini bagaimana barang ini bisa sampai ke orang yang namanya Luhut Bin Sarpanjaitan. Ini ada kelompok yang menyiapkan. Ya mungkin dia juga enggak seneng lah sama video kita. Nah tetapi tapi kan jumlah yang itu banyak. Iya tapi cara sampainya atau tibanya si video dan riset itu ke si LBP ini ini kayaknya enggak semudah itu. Jadi ada yang menyiapkan dan ada yang menyuruh untuk menyiapkan menggunakan apa namanya ekosistem kecil di belakang Luhut Bin Sarpanjaitan tadi itu. Dengar-dengar ada lembaga survei di situ. Bocorin dong Bang. Bocorin lah. Oh lembaga survei. Ya di persidangan kemarin ada dua orang ada dua orang dua orang bersaksi ya yang kerja buat Luhut bukan buat Menko ya tapi jadi staffnya kantor Menko kira-kira begitu lah gue enggak ngerti gimana konstruksinya. Staff pribadi lah. Nah dua orang ini dulunya bekerja di salah satu lembaga survei gitu. Salah satu lembaga survei. Jadi ya ada itu yang sebetulnya orang-orang ini bukan orang-orang kalau kemarin kita diskusi ya denger kesaksiannya bukan orang profesional tapi orang-orangnya terafiliasi dengan lembaga survei, dengan partai politik atau dengan kandidat-kandidat politik di masa lalu. Tapi sebetulnya apa namanya spider webnya ya udah makin kelihatan nih orang-orangnya itu-itu aja. Yang ada di belakangnya Luhut atau di belakangnya kasus pelaporan ini. Pelaporan kasus ini. Motifnya apa? Motifnya. Membela LBP atau mencari duit aja? Mencegah hasil survei gue yang terus meningkat kali ya. Gue jadi salam presiden. Yang terjadi justru sekarang gue sama Fathia selain nama gue berubah bukan jadi Haris Ashar jadi Haris Fathia gue jadi Fathia. Tapi kita juga survei kita tinggi terus ya Bobnya. Jadi trending topik mulu. Punya Twitter enggak jadi trending topik mulu. Nah jadi ya sebetulnya motifnya gue gak ngerti. Lo mesti tanya sama mereka. Tanya sama misalnya dua saksi namanya siapa? Adi apa Andi? Singgi sama Adi Danar. Singgi sama Adi Danar. Ya kenapa lo disuruh bikin pemetaan video dan hasil riset mau misalnya kayak gitu-gitu. Gue gak ngerti. Kemarin sih di persidangan gak kelihatan. Iya. Dia bilang dia cuman disuruh sama Singgi. Singgi bilang itu tugas saya. Gitu-gitu aja. Dan gak konsisten juga jawabannya dia di BAP sama di sidang kemarin. Sidang kemarin. Sekarang Pilisan. Iya. Tapi lisan. Coba bayangin orang sebagai konsultan politik ataupun konsultan media ya. Di situ kan dia staff media ya. Monitoring. Media monitoring. Yang satu media monitoring. Si Adi yang kedua. Yang pertama dia sosial media. Dan dia sebelumnya kan kerja sebagai dia bilang konsultan politik. Dan dia Sarjan Elmo politik. Coba bayangin ada orang kayak gitu kerja di Tempo. Dia ngasih analisa misalkan ke Mas Pram. Mas ini Mas ada video nih lagi ngomongin lo gitu. Terus ini kayaknya dia ngejek-ngejekin lo Mas. Faktanya soalnya ini ada risetnya beda ini nih. Tapi gak pake statistik gitu loh. Gak ada paper yang disodorkan ke lo untuk memperlihatkan bahwa datanya itu orang pada akhirnya memang ngomongin lo yang jelek-jelek gitu. Tidak secara saintis gitu ya. Tidak saintifik. Gak ada parameternya. framingnya dari awalnya. Tidak lu suka dan gak sukai sosok ini kan. Dan basisnya hanya cocologi dia menempatkan dirinya sebagai Luhut. Dan gak ada bukti. Itu lebih keren risetnya sembilan organisasi ada bukti. Ada referensi. Dan ketika mereka waktu nyusun opini yang disampaikan ke Luhut itu lisan. Betul. Mereka lisan. Padahal alat mantaunya namanya pake keyhole. Keyhole. Jadi keyhole itu untuk ngeliat statistik traffic sosmed gitu loh. Dan itu ada tulisannya kan? Iya. Ada tulisannya. Komentarnya apa aja segala macam. Gue agak heran juga ya yang gue tau Pak LBP itu kan banyak sekalian anak muda yang pintar-pintar lulusan luar negeri ya. Itu dia. Kok ini tiba-tiba kalau tadi kata kata Fathia sendiri cocokologi kok dia masih mau langsung nerima gitu kan? Gue sangat amazed dengan ketika gue tanya gitu ya ada gak basisnya gitu indikatornya ketika ini adalah misalkan pencemaran nama baik atau berita bohong. Indikatornya ya Luhut aja. Terus dia bilang saya menempatkan diri saya sebalik Luhut. Oke pertanyaan gue kedua gue bilang. Ketika lu baca riset sembilan organisasi nyebut apa nyebut risetnya aja namanya udah salah dia bilang kajian ekonomi cepat ekonomi cepat kayak gimana gue juga gak ngerti. Mungkin dipusing dia karena cepat mundur lagi soalnya. Mungkin biar nyantol di benaknya LBP gitu. Terus udah gitu pas gue tanya oke lu baca dia bilang kan dia baca dua kali kamu terus anda baca gak anda melihat gak sumber-sumber datanya di dalam riset tersebut? enggak kan harusnya kalau namanya peneliti namanya konsultan data tuh lu periksa dong bener apa enggak dan dia cuma ngelakuin itu semalem ngasih faktanya cuma rilisan doang cemana konsultan kayak gitu itu mah kalau kontras nge-hire konsultan kayak gitu mending kita cut gak punya standar ya konsultannya kayak gitu tapi yang akhirnya menjadi penentukan LBP sendiri ya itu dia akhirnya dia mengambil kesimpulan berdasarkan analisis yang salah yang dibicarakan yang ngawur gitu kan iya gitu padahal kan banyak orang yang ngomongin dia banyak orang yang menyebut dia Lord banyak orang yang menyebut dia Menkosaurus apa lagi banyak kan kemarin dibahas tuh semuanya perdana menteri segala macam banyak juga ada menteri segala bisa apalagi banyak banget gitu tapi kenapa cuma kita doang yang apa dianggap menghina nah itu pasti ada yang tadi Bang Haris bilang tapi gak muncul sejauh ini di persidangan gak muncul apa agendanya dan tidak bisa dijawab motifnya apa ada gak sih kaitannya sama Pilpres 2024 nanti kan ini kan kalau gue lihat kayaknya ada mendekradasi teman-teman NGO apalagi yang fokusnya ke masalah HAM seperti itu ada gak menurut Pak Gia dan Bang Haris sendiri secara sebab akibat ya apakah apakah ini tujuan ataukah ini dampak ya kalau paling aman gue mau bilang ada dampaknya yaitu mungkin bukan tujuan utama tapi salah satu salah satu tujuan sekundernya adalah melemahkan kelompok masyarakat sipil iya jadi persidangan mempidanakan gue sama Fathia ini itu salah satu salah satu targetnya adalah melemahkan kapasitas masyarakat sipil menjelang perhelatan demokrasi elektoral tadi kan kita tahu bahwa demokrasi elektoral gak cuman pada 14 Februari aja nanti tapi ada sejumlah persiapan atau ada sejumlah tahapan yang jadi rebutan para kontestan terutama mereka yang mau cawe-cawe ya kan nah salah satu kelompok yang cukup fundamental secara positioning tapi juga cukup keren dari sisi produk itu kan kelompok masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil dan juga sejumlah akademisi nah kelompok-kelompok ini adalah kalau dilihat frame yang lebih besar lagi bisa dibilang non-parpol opposition oposisi non-parpol yang tersisa hari ini nah jadi ini mau di apa namanya mau di dikecilkan mau di apa namanya dikrenyitkan dikempesin mau dikempesin mau dibikin gak bersuara gitu nah di Indonesia ini kan sebenarnya kelompok-kelompok yang jadi oposisi mengambil peran oposisi kan gak banyak media tinggal tempo sama ada dua tiga lagi lah organisasi masyarakat sipil juga yang kritikal tinggal kontras YLBHI perlu dem yang lain juga ngerjain proyek-proyek aja gue liat ya kan gak berkomentar apa gak ngambil resiko-resiko itu lalu sejumlah akademisi juga sekarang udah mulai quote-unquote suntik mati ya ya tinggal ada beberapa temen aja yang masih berani bicara atas nama keilmuannya nah jadi ini kelompok kritis ini lagi coba di demarkasi 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 apa tujuannya menguntungkan calon tertentu karena calon-calon yang terutama yang disupport oleh pemerintah itu punya masalah satu satu karena dia diem aja masalah apa masalahnya dia bagian dari pemirutan hari ini waduh waduh kenapa itu jadi bermasalah ya karena pemerintahan hari ini ada sejumlah apa namanya kegagalan-kegagalannya atau tidak terpenuhi janji-janji yang ditulis di Nawacita yang kedua pelaksanaan dari janji-janjinya juga ternyata bener nih untuk rakyat tapi misalnya misalnya gue liat salah satu pendukungnya Jokowi kemarin di podcast berapi-api bicara soal peran infrastruktur dan jalanan gak bakal ada distribusi kalau gak ada jalanan makanya jalanan dibangun pertanyaan gue yang bangun jalan siapa bos kontraktornya siapa apakah kontraktornya itu adalah oposisi apakah kontraktornya itu adalah kelompok pengusaha yang mendapatkan job itu secara fair jadi kita kadang-kadang suka diadu kalau menjelang pemilu begini end result lalu dimaknai padahal harus kita lihat 10 tahun terakhir yang dapat jalan siapa yang dapat keuntungan dari semua itu siapa siapa nah jadi balik ke poin tadi gue mau bilang sejauh ini belum ada yang resmi ya tapi kan yang kita tahu kemungkinan yang udah dideklarasiin Ganjar Bowo Anis kalau Bowo sama Ganjar ya ada dalam lingkaran istana kira-kira analoginya kayak gitu ini gue yakin ya nanti setelah podcast ini keluar gitu ya banyak yang potong-potong bukan tapi kita bakal diserang lagi sebagai kami nih sebagai pendukungnya Anis selalu begitu kami perlu Anis gitu pendukung Anis kalau gue sih emang manis sih orang tapi kan tapi kan tempoh warnanya merah warnanya merah oh ya tempoh warnanya merah merah tapi karena merah yang lebih segar ya bukan merah yang tua gitu ya mudah lah ini lah ya BPSI kan ya BPSI bukan BDIP gitu jadi kelompok-kelompok advokasi ini pasti akan mempermasalahkan Ganjar dalam soal wadas iya soal apa namanya rembang rembang lalu kalau Prabowo dalam soal pelanggaran beram motong pohon nanam singkong dan juga soal penghilangan orang secara paksa ya jadi memang kelompok advokasi seperti LBHI kontras atau like-minded people yang orang-orang yang punya satu frame dan ilmunya sama ini memang perlu dilemahkan oke berarti arahnya kalau begitu dengan kata lain nih kalau gue menyimpulkan menguatnya serangan ke kalian berdua ini terkait dengan dukungan LBP atau pemerintah pada salah satu salah satu dari dua calon yang didukung oleh LBP presiden atau LBP gitu kan tapi ngeliatnya riak-riaknya memang dibentuk gak ditujukan ke satu orang gitu loh tapi memang karena udah polanya kan udah lama ya jalannya gitu dari dimulai mereduksi suara-suara mahasiswa dari yang paling banyak gitu kan sampai ancamannya kan udah sampai sistematis tuh soal DO dan segala macem terus ke Omnibus disitu buruh kan yang kena buruh petani dan segala macem terus sekarang ke aktivis jadi dia memang pelan-pelan gitu loh satu-satu dan itu selalu muncul ketika apa namanya ada satu momentum tertentu sama aja kayak misalkan waktu itu mau pemilu yang digoreng kan biasanya cuma tiga isu agama LGBTIQ sama komunisme nah sekarang suara-suara yang tadi tuh udah mulai kecil-kecil-kecil-kecil dikecil-kecilin lagi gitu loh jadi serangannya karena kan sekarang gak ada parpol yang real opposition ya menurut saya jadi itu pada akhirnya yang mengecilkan adalah yang real oposisi gini kayak kita-kita gini gitu loh yang emang betulan ngelawan dan kerjaannya bacotin oligarki mulu gitu ya kan jadi pada akhirnya yang diuntungkan bukan cuma satu pihak doang tapi semuanya semuanya iya semua yang pengusaha dan pengusaha pengusaha dan pengusaha masyarakat sorry oke jadi safenet bikin survei gitu ya dan itu bikin survei dari tahun 2019 sampai kemarin dia launching tuh kalau gak salah 2021 perlu dicek lagi itu 52% masyarakat Indonesia itu takut untuk menyampaikan pendapat karena ada UITE dan serangan-serangan lain berupa digital apa ya virtual police ya kan terus udah gitu juga ada cyber unit jaman pandemi waktu itu terus juga ada yang apa namanya surat edaran kapolri soal apa namanya memburu orang-orang yang melakukan penghinaan terhadap penguasa negara di era pandemi segala macem nah dari situ makin turun tuh but 52% dan juga tapi di dalam kasus ini pada akhirnya itu jadi momentum orang akhirnya ngomongin hal yang lain gitu atau ngomongin soal luhut yang lain gitu kan bukan cuman soal pertambangan di Papua tapi bisnis PCR ya kan terus soal big data pemilu yang dia bluffing-bluffing itu panjang masa pemilu juga pernah cerita tuh waktu itu kan 2014 ya kalau gak salah ya betul alat sedot datanya itu ya kan nah itu kan perlu kalau dia ngomongin audit LSM itu juga perlu audit big data ada di mana jadi buka-bukaan sekalian aja semua gitu ya kalau menurut gue sih iya ya di satu sisi ada berapa sisi satu sisi memang masyarakat jadi punya persepsi untuk khawatir persepsi kalau melihat karena gue sampai hari ini masih ngelihat kalau memang udah upaya situasi yang mendesap masyarakat itu juga speak out gitu iya apa juga bicara gitu atau melakukan banyak hal itu satu yang kedua kalau di teman-teman masyarakat sipil justru di kalau gue mau bilang gue sih thank you banget ya sebenarnya juga masyarakat juga support banget cuman kadang-kadang bukan takut mereka bingung gue mesti kayak gimana ngambil perannya apa kayak gitu yang ngontak yang whatsapp yang mention di di sosmed banyak banget lah kita yang dapet support-support kayak begitu jadi sebetulnya teorinya kan ini sebenarnya lagi gejala yang lagi mendunia juga ya serangan terhadap civic nih apa warga tapi di beberapa negara sekarang udah bebalik serangan terhadap warga justru memunculkan perlawanan perlawanan yang berani atau perlawanan yang kreatif atau perlawanan yang konstruktif itu udah mulai muncul di beberapa tempat kan juruhan tuh ya juga dan gue yakin juga lebih organik gitu loh mereka muncul sendiri lebih organik dan gue yakin di Indonesia kita sedang ke arah itu jadi memang ini situasinya tadi maka itu kalau gue bilang kita sih bukan korbannya LBP tapi korbannya sistem sama pola yang mana ada yang diuntungkan dari sistem dan pola itu tapi ini lama-lama kan terkuat dan lama-lama orang menyusun barisan menyusun cara menyusun kreatifitas untuk melawan entah dia langsung apa nggak langsung jadi dukungan itu sih banyak termasuk dari politisi-politisi Senayan banyak yang dukung dari daerah banyak banget yang dukung karena juga beberapa prakteknya oligark ini kan di daerah manggungnya di Jakarta merukknya dari daerah ya Bang tapi yang ngalamin banjir dimana? dari daerah daerah-daerah yang ngalamin kekeringan daerah yang dapat kesulitan dalam hitungan jam itu daerah jadi ya begitu situasinya menurut gue sih ini nggak nggak jalan sendiri lurus situasi ini ini ada yang ngawasin ada yang merasakan dan ada pasti ada perhitungan ini ini bisa lebih bisa lebih parah dari order baru atau gimana Bang? atau sudah order baru kan tidak pernah pergi cuma memperbarui diri aja mentalitasnya iya OS-nya doang yang baru gitu aja lebih canggih aja iya lebih canggih aja kayak tadi kan ITE dibentuk ya untuk melegalkan apa yang jadi pembungkaman kayak zaman dulu aja kan sebenernya order baru tuh begini order baru itu dalam pembicaraan ini gue ingin menyebutnya sebagai sesuatu yang menjauhkan yang namanya kesejahteraan dan keadilan buat masyarakat proses memberikan kesejahteraan dan keadilan itu dalam beberapa hal mungkin nggak semuanya itu gaweknya ternyata hanya memberikan keuntungan kapital dan juga popularitas bukan genuinely apa secara orisinil gitu ya untuk si warga nah pada akhirnya situasinya ada gap yang cukup serius caranya bagaimana otomatis zamannya suharto dan hari ini berbeda jadi order baru gue mau bilangnya tadi substansinya substansi situasi dan prakteknya yang seperti itu nah hari ini bahwa ada dominasi sentralistik sentralistik formal gak kayak order baru tapi omnibus yang belakangan muncul di tengah-tengah rejimnya Jokowi ini akhirnya memberikan kewenangan secara substansial pada pusat kewenangan daerah hilang praktek kekerasan makin meningkat belakangan ini kalau dulu tentara sekarang banyak polisi tapi brutalitasnya cukup serius juga dan tidak ada penghubungan ada impunitas di situ nah jadi beberapa indikator lalu ada masalah uang yang diperebutkan bahkan ribut diantara oligark para pejabat menggunakan alat negara yang namanya hukum pengadilan untuk ngambil job projek di oligark lain itu juga terjadi banyak lah di majalah kalian kan suka ditulis alematan kalau Sulawesi oh Sulawesi juga ada nikel nikel tapi yang gue penasaran nih ke Bang Haris ya seberapa dekat sih Bang lu sama Luhut ini kayaknya kemarin di sidangan dia katanya pengen nyekolain lu gitu-gitulah kita pengen tau lu seberapa dekat sebenarnya sama lu gue dulu mau disekolain ke PSV Eindhoven bercanda-bercanda sebenarnya bukan dekat ya tapi aksesibel satu dengan yang lainnya oke artinya kita pernah kenalan kenalan awal itu secara personal 2013 oke 2013 lalu punya nomor telpon satu dengan yang lainnya gua urusan sama dia itu kebanyakan kan waktu itu sejak gua jaman masih di kontras oke jadi memang kita kalau di kontras itu dan juga di banyak kelompok organisasi advokasi gitu ya itu selain cara-cara formal cara-cara informal juga ditempuh nah jadi ketika dia berkuasa bagian dari Jokowi gitu ya jadi saling mengakses nah gua mengakses itu untuk beberapa kerjaan pertama-tama itu urusan tahanan politik Papua jadi teman-teman Human Rights Watch Andreas Arsono itu bahwa mendesak pemerintah lewat Pak Luhut Bin Sar Panjaitan waktu itu dia jabatannya kepala staff Presidenan KSB ya lalu ada staffnya Pak Luhut ngontak gue minta gua bantuin kayak semacam nemenin Andreas gitu akhirnya di awal-awal itu kita nemenin gitu kita tuh artinya gak cuman gua ada beberapa teman dan proses itu berjalan akhirnya cuma 5 orang lah karena diseleksi dan lain-lain tapi ya di terakhir-terakhir gua udah gak ngikutin lagi karena gua kan cuma kira-kira jagain bukan jagain tapi nemenin bener gak nih tapolnya dan lain-lain itu satu yang kedua kemudian Pak Luhut itu ketika jadi Menko dia pernah bikin Menko Polhukam dia pernah bikin simposium soal 65 65 itu dan itu kan membahana banget waktu itu rame rame ada poin menariknya ya buat kita menarik kita gak diundang kontras kami di kontras gak diundang tapi kita juga sebetulnya gak setuju setuju banget sama simposium itu karena caranya konsepnya buat kami gak jelas ketika sudah rame itu dua hari atau tiga hari dia nelpon gue dia bilang eh kau kenapa gak ikut terus gua bilang ya gua gak diundang terus dia telponnya belum ditutup dia nanya ke gak tau ke staffnya harus gak diundang gua bilang apa dia bilang enggak ah cuma kau kesini sekarang dia bilang gitu ke kantornya terus gua bilang wah Pak sekarang saya gak bisa kalau gak salah gua inget waktu itu hari Rabu terus gua bilang hari Jumat lah akhirnya Jumat gua dateng Jumat gua dateng ya gua gak marahin dia cuma gua ngajarin maksud gua ini kan ilmu sama pekerjaan gue gua punya ilmunya gua punya pengalaman ngerja ini dan lain-lain jadi gua bilang Pak caranya gak begitu Bapak bikin kayak pres dulu bikin ini dulu bikin ini terus dia dia orangnya kan responsif ya responsif atau reaktif reaktif juga responsif juga enggak tapi dalam soal yang gua dateng itu dia responsnya bagus dia bilang coba kau kau susunkan konsepnya gitu terus dia minta hari Sabtu kelar luar gak bisa lah Pak saya kan gak kerja sendiri sama temen-temen di kantor jadi lu dianggap bawahannya dia gitu ya semacam itu ya ya waktu itu waktu itu gua merasa kan begini kita ada kesempatan untuk ngasih tau yang baik dan benar itu kan kerjanya kelompok advokasi kan itu kan critical engagement critical engagement jadi ya kita bikinin konsepnya nah itu hari Seninnya gua dateng bawa konsep itu bawa konsep itu tapi akhirnya gua gak jadi turun karena di kantornya lagi rame media temen-temen jurnalis ada sekitar 40 orang lah gua gak ngitung ya kira-kira aja lagi minta konfirmasi soal Panama Papers yang dibongkar sama Tempo oh momentumnya disitu kan Jum'a minggu malamnya udah rame tuh ya gua tuh minggu malam ah ini namanya Pak LBP kan disebut-sebut ya nah mati gua pasti rame bener pas gua dateng rame jadi akhirnya gua gak turun akhirnya gua kirim aja pake email ke salah satu staffnya lalu gua pernah ngontak dia lagi abis itu lama gak pernah ngontak dia jadi gua bukan orang yang nongkrong sama dia dia nyari gua ajak nongkrong enggak juga mungkin karena umur tempat kerja beda orientasi beda segala macam jadi mungkin kita saling nyari kalau ada kebutuhan selebihnya dia nelfon menjelang pemilu 2019 saya ingat gua itu mungkin bulan puasa 2018 dia pernah nelfon diskusilah sambil nge-goda-goda gua dalam artian lu respon dong yang soal-soal menjelang pemilu nih soal begini soal begitu terus bilang oh iya pak gua iya aja namanya baru buka puasa kan kayak gitu-gitu nah kalau soal sekolah itu ya lu tau lagi kemana bang? jadi pernah gua presentasi itu soal bagaimana konsep penyelesaian pelanggaran HAM berat yang mana sih kalau di kita-kita udah biasa lah ya dia appreciate dia bilang pinter kau nih Haris kau sekolah aja dia bilang gitu terus gua bilang iya pak saya emang mau sekolah tapi ini ini yang urusan gua presentasiin jalanin dulu dong iya tapi kau pinter kau bisa sekolah iya iya kau ke Harvard lah dia kayaknya cukup gila-gila Amerika cukup suka sama Harvard dan Amerika oh iya pak gampang lah udah pas nelpon sekali waktu yang belum puasa itu dia juga bilang kau nih sekolah lah deh sekolahnya pinter apa gitu masih muda apa terus gua bilang iya pak nanti dia bilang aku yang bantu dia bilang terus gua bales gua responnya gua bilang tapi saya bukan pengagum Harvard gitu apa jadinya gua gocekan aja kan saya ini Yale gua bilang kalau di Amerika kan Yale sama hukum sama Harvard tuh kota sekolahnya bersaing lah ya bersaing dia bilang yaudah kau iya lah iya lah katanya iya iya terus dia bilang yaudah lu ke kantor gua lah bawa berkas-berkas kayak gitu-gitu terus gua gocek lagi gua bilang orang bapak lah ke kantor saya artinya lu sendiri sebenernya gak minat untuk ngambil beasiswa dari dia caranya gak gue maksud gua begini kalau di akademisi teman-teman aktivis biasanya beasiswa tuh award ya iya jadi kalau kita dapet tuh kayak dapet penghargaan juga jadi bukan soal gua bisa lulus di kampus mana gitu misalnya ini gua banggain dikit misalnya gua lulusan HAM di SX SX itu kampus HAM pertama kampus di dunia yang punya jurusan HAM alumni-nya banyak dan gua dapet beasiswa kalau gua dapet beasiswa dari SX University itu kayak gua dapet apa namanya penghargaan yang cukup acknowledge lah ya acknowledge pengakuan gua jadi bukan sekedar 12 bulan gua bisa sekolah disitu tapi begitu gua dapet tuh kayak gua dapet penghargaan naik kelas lah naik kelas jadi caranya juga caranya penting tuh gua gak melihat sesuatu yang yang buruk ya dari tawarannya Pak LBP karena gua tau juga banyak penggede atau apa namanya orang-orang pemikir di Indonesia yang ya gua denger lah satu dua yang sekolahnya dengan cara-cara dapet Bapak Asu Mama Asu kayak gitu Parent Foundation Parent Foundation diselahnya Parent Foundation artinya lu dulu akrab dong sama dia termasuk akrab kalau ketemu akrab lu ketemu akrab lu manggil dia apa Bang atau Pak? Yayang C-Yayang enggak lah Bapak lah dia hubungannya emang kayak cinta gak berbalas gitu dia senior citizen bos misalnya udah udah sepuh juga dia gak bukan tuwir gimana dia udah tua jadi gua manggil Bapak oke udah selebihnya gak pernah ngontak lagi ngontak-ngontak lagi gua dampingin buruh freeport gua minta komunikasi sama dia Bapak gua minta tolong Bapak bantu urus gini jadi bukan kita minta kerjaan gua kerjaan gua dia pejabat ada kaitan sama investasi selebihnya lagi masyarakat adat yang sahamnya gak dapat pengakuan lewat perda gua dateng ke dia minta ditemuin sama Pak Lambok staffnya dia orang kepercayaan dia soal hukum baik-baik sih diterimanya Pak Lamboknya appreciate oh ini bener yang Pak Haris bilang nih begini jadi lu dulu itu ibaratnya calon anak kasusnya dia ya gua udah ngerti lapram soal-soal bahwa ya termasuk waktu itu pun sebetulnya kan gua juga ya positifly digosipin juga gitu apa maksudnya beberapa menteri juga tau kalau gua bisa komunikasi sama Luhut LBP bahkan bisa lebih akrab dibandingkan si menteri-menteri itu karena bisa komunikasi sama Luhut jadi sebuah capaian tersendiri jadi kalau gua suka nanya sama ada dua menteri lah pernah yang punya kaitan tanggung jawab juga untuk menyelesaian kasus pelanggaran Hamrat asal gua tanya dia bilang begini tapi kan kau bisa ngobrol sama sama LBP sama LBP bisa ya kok teruskan lah jadi si menterinya juga gak mau urusan jadi nyerah suruh gua yang dorong terus kayak gitu biar pusing lu aja tuh bang biar dia gak usah pusing iya maksudnya begitu tapi kan tuh jadi buruk ya gua ngerti lah poinnya jadi tapi sebetulnya gua gak tau kalau dia nganggep gua apa gitu gua gak ngerti tapi kalau gua sih kita terbiasa dikontras bahwa kita gua ngeliat Munir ya dulu ya bagaimana dia ngelengkapin kerjanya itu dengan cara harus punya komunikasi meskipun gua juga harus akui bahwa komunikasi informal itu juga bisa disalahgunakan contoh nih contoh nih yang lucu nih yang lucu nih ya zaman baru reformasi Menteri HAMnya kan Hasbala M. Saat diket kan nah Munir tuh dulu akrab sama Hasbala karena lagi ngerumusin soal konsep bagaimana penanggulangan penanganan kasus penghilangan orang secara paksa dulu kan gak ada Whatsapp gak ada Blackberry jadi telepon biasa pas sekalian waktu lagi nelfon ya pak lagi nelfon halo-halo tiba-tiba ilang jadi Munir becana depan kita Hasbala Hasbala tau-taunya nyambung iya iya ya Munir tapi ya kita diajarin dulu sama ya ditunjukin lah sama Munir gitu ya bahwa lu harus punya direct informal akses karena mekanisme formal itu kadang gak jalan atau kadang justru membahayakan kita intinya lu akan menolak tawaran itu kan ujungnya kan oh iya kalau secara subjektif dari sisi gue ya gue gak pernah berpikir untuk menerima lu dari calon anak asuh terus menjadi gue gak bukan calon anak asuh bekas calon waktu itu at that time gitu kan anak asuh menjadi anak durhaka gitu anak durhaka jadi anak durhaka gue gak pernah kita gak pernah ada ikatan apa-apa kalau dia menganggap bahwa gue apanya gue sih pernah dalam dalam soal konflik yang belakangan ini kan ada yang dia dibilang di pengadilan itu bahwa ada ada yang dia sampaikan ke seseorang dari orang itu juga nyampein ke gue bilang bahwa lu udah banyak dibantu gue bilang lu tunjukin sama gue satu kertas atau satu koin pun bahwa gue pernah terima gue gak pernah terima apa-apa kalau dia merasa bahwa gue bisa mengakses dia itu ada harganya buat gue itu gue anggap dia pejabat negara yang harus dengerin suara kita gak lebih dari itu ya gak lebih dari itu berarti lu di black campaign juga ya menerima material dari LBP berarti gitu bang bagaimana? lu di black apa namanya dibusukin juga lu terima uang materi gitu ya dari Luhut gak di campaignin sih dia gak dia gak ngomong kemana-mana dia cuman ngomong ke satu dua orang yang yang juga orang itu ngajak ketemu gue prolognya itu ada kayak begitu wah terus gue klarifikasi gue eh bos gue gak pernah terima apa-apaan dari dia bahwa gue ke rumahnya pernah minum air putih gue minum gue pernah diundang acara natalan dia pernah ngundang gue sekali 2015 kalau gak salah gue makan lah disini selebihnya gue gak pernah terima apa-apa dia nya sih gak pernah ya tapi orang lain Fad kalau lu gimana Fad ini kan apa ya lu kan di kontras sebagai koordinator baru berapa lama sih disitu 3 tahun 3 tahun lalu dapet kasus sebesar ini tuh gimana Fad nah itu tadi sama yang kayak ditanya sama mas Pram ya kan ketika dapet kasus gitu lu udah siap belum di penjara ya sebenernya ketika kita signing kontrak di kontras juga kita udah tau kita punya risiko pekerjaan gitu kan yang banyak apa namanya cukup fatal lah gitu salah satu mantan bosnya aja dibunuh di pesawat gitu kan diracun di udara terus kontor-kontras pernah diserang misalkan kayak gitu jadi itu risiko-risiko pekerjaan di LSM yang ketika kita netangkan kontrak ya mungkin itu saat itulah kita harus udah yakin bahwa ya inilah bagian dari risiko itu dan bagaimana cara memitigasinya gitu jadi gue dan gue percaya anak-anak kontras lain juga punya keyakinan yang sama gitu loh mungkin itu juga akhirnya kan turun-temurun tuh diajarin dari zaman Bang Haris jadi koordinator dari gue masih apa namanya jadi anak magang terus udah gitu sampai jadi staff beneran dan sampai kayak sekarang ya itu jadi nilai-nilai yang emang diajarin di kontras gitu jadi ketika ada kejadian kayak ini dan karena kita udah biasa juga ya namanya ngedampingin orang gitu kan iya sehari-hari kan ngedampingin orang ada yang korban penyiksaan lah ada yang korban apa segala macem gitu kan itu juga banyak ITE juga banyak terus udah gitu ada yang bentuk mukanya udah beda ada yang disiram air keras dan segala macem itu ya jadinya yaudah hadepin aja gitu mau kayak gimana langsung cari mitigasi risikonya cari lagi kantor naratifnya kayak apa diserang buzzer kita serang balik kayak gitu kita juga apa namanya ngerasa bahwa setiap kerjaan pasti punya risikonya masing-masingnya dan kebetulan kerja di kontras risikonya kayak gitu gitu aja orang tua lu gimana Fat setelah tau lu kalau gak salah lu pernah cerita kan kalau di tempo iya di tempo kan kalau bapak pesen kalau jangan sampai ketangkap polisi lu sekarang bukan hanya ketangkap polisi udah disidang nih gimana iya pastinya awalnya ya kayak karena keluarga orang politik juga jadi kayak ya pasti ada lu sih macem-macem sama pejabat lu sih deket sama Haris gitu ya lu sih main sama Bang Haris keluarga juga udah siap ya kalau lu sampai masuk penjara ya karena kan gue suka riset lapas ya dan mereka tau gue sering main ke lapas keluar masuk lapas ke rusak ambangan kemana-kemana gitu jadi mereka emang kamu bisa tuh hidup kayak orang-orang jadi napi-napi gitu emangnya gak ini bisa-bisa aja terus udah gitu bercandaan kakak gue cuman gini iya lu tidur di lantai juga bisa sih gue pelor jadi yaudah selesai jadi yaudah maksudnya ya pasti lah mereka ada kayak aduh jangan sampai deh jangan sampai deh tapi minor lah gak terlalu jadi gimana-gimana banget kalian berdua kan waktu itu kan sempat bersalaman ya dan lu juga sempat minta maaf ya lu beneran gak tuh maafnya atau bohong-boongan aja bener gue minta maaf kalau gue bilang gini sama Pak Luhut saya minta maaf kalau dalam soal ini menurut Anda menyerang pribadi menyerang pribadi betul tapi terus gue bilang bahkan gue ngomong terbuka ya iya gue bilang tapi kita gak dalam prakteknya kita tidak menyerang pribadi kita gak ngomongin fisiknya kita gak ngomongin sifat alamiah manusiawinya misalnya cara dia ngomong apa enggak yang kita bicarakan masalah publik jadi waktu salaman juga gue bilang gitu Pak saya minta maaf kalau menurut Bapak apa yang saya dan Fathia lakukan itu membuat pribadi Bapak gak enak tapi saya gak ada serangan pribadi ke Bapak ini masalah publik tanggapan dia? waktu itu kan karena ngomongnya di di tengah ya jadi dia gak ngasih tanggapan secara langsung tapi pas di salaman sama Bang Haris ya dia responnya juga alamiah aja sih cuman dia cuman bilang tapi cara kau jangan gitu lah itu jokesnya berbeda dengan lu mengenal dia sejak lama gak Bang? kan lu kan pernah berinteraksi dengan dia lama kan? iya maksudnya gue bilang alamiahnya begitu dia oh alamiahnya begitu informalnya begitu jangan-jangan dia sebenernya udah mau menghentikan kasus ini cuman gengsi aja ah gak tau lu mesti lu tanyanya harus ke dia podcast sama dia kita coba sih kita akan coba untuk panggil LBP ya kalau dia mau mau lah dia kasus lu ini gimana Bang? respon istana terhadap kasus lu yang lu dapet istana mana nih? istana negara atau istana boneka? istana negara istana negara jalan-jalan juga istana boneka biip sensor gimana tuh? gak ngerti ya gak pernah dapet respon resmi tapi ya ngobrol-ngobrol sama sama Machiavelli kekinian pembocor pembocor gosip dari istana kan Machiavelli ya gak pengen kasus ini rame aja sih gak pengen artinya Jokowi tidak ingin kasusnya rame sebenernya gak mau ya dia orang-orang itu gak menyebut Jokowi gitu langsung ya tapi kalau gue tanya gimana ya sebenernya sih gak pengen lah Bang kita juga ngerti Abang misalnya kayak gini sebenernya malah ini responnya kayak nyuruh kita udah lah minta maaf aja iya ada juga yang bilang gitu kayak gitu lu salah minta maaf kali ke dia harusnya lu minta maaf sama anaknya sama cucunya kan dia tersinggungnya gara-gara anak dan cucunya kan ngeliat apa membaca berita-berita soal dia kan kan urusannya yang kita kritik kita kan gak urusan sama keluarga keluarga kita kan urusannya dia sebagai menteri bukan dia sebagai ayah dan itu harusnya harusnya dia juga bisa memberitahukan pada keluarganya bukan cukup sampai disitu bukan kemudian itu menjadi alasan dia untuk mengadukan kalau menurut gue ya sebagai seorang pejabat negara ya masih repot kita nanti atau gue lebih tertarik ini kali apa yang kemudian disampaikan bahwa masalah keluarga dan macem-macem membuat sebenarnya dia tidak ingin kasus ini berlanjut gitu loh enggak juga sih atau gimana ada yang provoke tadi itu ya kelompok-kelompok itu ya sehingga alasan yang dia pakai itu kemudian terkesan apa ya karena kalau misalkan soal harga diri kenapa gak dari yang dulu-dulu aja kan Tempo juga sering ngomong Luhut as Lord iya kan terus ada banyak iya ada banyak orang lain ngomong Luhut Mankosaurus ada Luhut out ada apa gak ada cuma sama kita berdua doang gitu jadi kalau dibilang bahwa kita itu nyerang pribadinya Luhut untuk mencemarkan nama baiknya dia ini quoting Luhut juga ya di persidangan kemarin yang dia ngobrol ke cucunya Faisi Manjuntak don't worry I never do that dikit-dikit juga don't worry I never do that don't worry I never do that sebenernya kalau gue apa kalau soal-soal pakai teori gitu ya Stockholm Syndrome gitu ya kalau gue misalnya jatuh hati sama orang yang ada di seberang gue gitu gue sebetulnya justru kesian proses ini gue kesian ke dia kesian ke LBP bahwa ya kita pasti kalah karena kita apa warga imut-imut doang gitu ya sementara dia penguasa kita pasti kalah cuma proses ini justru merugikan dia gitu ya nah gue mau bilang lagi bahwa kenapa kita gak mau minta maaf ya karena caranya juga gak begitu lah kita juga bukan orang yang susah minta maaf gak juga cuma jangan diteken pakai surat sama lawyer lu mesti minta maaf bikin video gue waktu dapet soal-soal itu gue yakin sebenernya LBP gak begini-gini amat lagi-lagi ada orang di belakang dia mungkin ya gak tau nih kayaknya ada settingan atau ada pola seperti apa sih nah yang kedua dia juga bisa menjelaskan dia kan bukan orang yang dia kan kalau istilahnya sama sekarang comel ya ngomong sana ngomong sini kan iya bocor halus dia bisa kenapa soal kayak begini gak bisa karena gue pribadi gue LBP itu adalah pihak apa gue sebutnya apa ya rombongan ketiga gue ada dua rombongan lagi yang komplain sama gue gue gak tau yang kefatiha berapa udah ada dari video itu ada yang nelfon mas ini kenapa begini-begini gue jelasin begini-gini ini risetnya caranya gimana ya bikin riset lagi kalau gak bantah aja ya kan ya riset bantah dengan riset apalagi saya apalagi saya cuman broadcasting yang namanya ada kan juga ada beberapa yang nelfonin juga kan ada sampai bikin video conference maksudnya rapat gue sama orang-orang itu dan menjelaskan gue di marahin sopan gitu tapi gue kan orangnya kalau dimarahin gue dengerin gitu maksud gue gue paham lah terus ujungnya baru gue bilang yaudah pak bikin kayak gini bikin kayak gini segala macem oh enggak gak usah begini-gini kadang-kadang ya dia pengen marah aja jelasin atau yang informatif mas Aris gak begitu ini begini begini nah jadi gue jelasin posisinya terus gue tawarin bapak mau gak ketemu sama teman-teman sembilan organisasi sembilan organisasi ini juga nyampein kesini kesana segala macem jadi sebenernya beberapa hal itu memungkinkan tanpa harus kesini tapi ya ya sudahlah udah sampai disini kan dia memilih jalur itu kan iya sebagaimana juga Kiron Madden memilih jalur musiknya keras dan cadas gue ingat betul bahwa Jokowi 2014 itu ngomong demokrasi adalah mendengar dan itu kan memunculkan kepercayaan ya harapan gitu dari media dari aktivis terhadap orang yang mau mendengar nah singkat aja ya atau tidak menurut lo sekarang Jokowi itu bisa mendengar atau enggak? kalau denger pasti ya tapi percuma kalau gak di-reply iya gak? literal banget gak delivered jadi dia gak delivered ya itu ya? iya jadi di-read doang gitu centang biru aja gitu kan tapi gak di-read kan sedih gitu di-ghosting ya? iya denger apa denger pasti apa? kalau lu gimana bang? gue gak setuju pas statement itu demokrasi itu argumentasi bukan mendengar kalau cuma demokrasi itu cuma mendengar inilah problem kita hari ini didengar doang iya makanya didengar enggak di-read didengar juga gak kejadian kenapa? karena gak boleh orang bicara tidak boleh ada suara jadi apa yang mau didengar giliran ada yang berbicara akhirnya di-roasting rame-rame kalau ada yang bersuara jadi jangan-jangan didengarin untuk akhirnya di-kriminalisasi tapi lu ngeliat gak kalau dulu kan jaman Orde Baru ya ada penculikan ada penggelangan sekarang ini berubah menjadi pemenjaraan 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 sama juga pembunuhan karakter lu ngeliat ini juga tidak kalah berbahaya dibandingkan Orde Baru itu kayak korban 65 dulu kita dapat istilah dibebaskan tapi tidak memiliki kebebasan atau dalam situasi lain para korban itu ketika pelakunya dibawa ke pengadilan ada pengadilan tapi tidak ada keadilan kita hari ini mirip dengan seperti itu ya kan didengarkan tetapi tidak boleh bicara itu semua apa yang mau ya kan yang gue khawatir sebagai penutup jangan sampai kentut bersuara pun nanti dipidana padahal kentut yang enggak bersuara itu yang bahaya yang bau oke terima kasih terima kasih bang haris terima kasih terima kasih sudah mendengarkan program kami di Bocor Alus Politik karena informasi dan berpendapat tidak boleh dibungkan saksikan terus bocor alus politik di youtube tempo.co dan kalian juga bisa mendengarkan di spotify bocor alus politik jangan lupa subscribe youtube tempo.co untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas sampai jumpa selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih